Halo guys, selamat datang kembali di channel gue buat yang mau kenal gue, gue DutkaDoc hari ini kita akan bawa mobil VW polo milik Audi buat yang mau kenal Audi, di follow dulu aja ya instagramnya, di sebelah sini nih oke, udah dia selain sebagai modifikator, dia juga sebagai juri dan dia juga sebagai pengusaha di bidang otomotif gue termasuk pelanggan setiapnya dia lah terutama saat cuci mobil atau poles-poles, ataupun detailing itu paling bagus lah kalau buat gue itu di tempat dia tempatnya itu berada di BSD Autopart Tangerang Selatan buat yang mau tau lebih detailnya lagi mendingan langsung tanya aja DM dia tadi di IG-nya, tanya langsung apa yang teman-teman mau tanyain ke Audi aja, tanya aja langsung, oke nah, di hari ini-hari ini, kebetulan gue lagi meminjam mobil Audi ya, VW polonya, pada mau tau kan seperti apa, perubahan-perubahan yang udah dilakukan oleh Audi pada mobil ini sebenernya sih, mobil ini termasuk mobil yang dipakai hari-hari oleh Audi ya dan juga dirubah oleh Audi VW polo ini dimodifik kayak apa dan mau tau kan rasanya kayak apa saat dibawa hari-hari oleh Audi singkat cerita, langsung kita buat jalan-jalan aja ya sambil gue jelasin bagian-bagian apa aja yang udah dimodifikasi sampai kita menuju ke Sunday Ride Hot Spot untuk kita lihat lebih detailnya lagi oke? selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys, buat yang belum subscribe, klik dulu ya tombol subscribe-nya di sini nih terus jangan lupa juga tombol loncengnya supaya teman-teman dapat notifikasi ada video-video apa yang baru gua upload di channel ini dan jangan lupa juga kasih gua thumbs up biar gua makin semangat lagi bikin videonya karena channel otomotif ini channel yang beda dari channel otomotif lain sombong amat! kenapa gua bilang gitu? karena kita di sini akan bawa mobil-mobil kita review mobil-mobil yang sudah tidak standar lagi kita lagi bawa VW Polo milik Audi ya seperti teman-teman bisa lihat di interior Audi tetap meninggalkan mobil ini seperti standarnya ya dan buat gua ini bawa mobil ini tuh kayak throwback banget lah throwback dimana gua ingat semua saat gua bawa mobil VW Kondok New Beetle tahun 2000 milik gua yang lagi gua bangun di Om Mobi waktu standar tuh kayak gini wanginya, semua-semuanya itu bener-bener wah, udah VW banget deh iya, 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 iya mulai dari tempat lampu sampai pengaturan retrek spion dan buat ngatur kaca spionnya ya itu dari tahun 2000 masih sama posisinya oh, beneran? dan bentuknya juga masih sama keren banget tapi, walaupun interior ini standar Audi tidak melupakan di sisi audio karena apa? karena mobil ini dibuat hari-hari jadi pada saat macet-macetan pada saat dipakai hari-hari tetap bisa membuat Audi nyaman membawa mobil ini keliling-keliling bersama keluarganya dan enak banget oh iya kan gua lagi jatuhin speaker tadi ya nih, mau denger kan speaker-nya kayak apa? gimana? asik kan? modifikasi audionya nih mungkin bisa dibilang SQL kali ya? kalau nggak salah itu namanya S-U-L untuk yang vocal, kalau untuk yang bass itu namanya SP-L enak kan? dan yang lebih unik lagi posisi Twitter itu di-install oleh Audi pada pilarnya itu unik banget kenapa? karena mungkin nggak terpikir ya oleh orang-orang untuk menginstall Twitter tuh kayak gini gitu loh di pilar A-nya dibungkus menjadi satu dengan warna pilar A-nya karena biasanya orang-orang itu saat modifikasi tuh biasanya dia pakai Twitternya ditaruh di double tip ditempel di dashboard atau pakai standnya untuk Twitter ditempel di dashboard emang apa sih nggak boleh? kalau ini unik banget keren deh, enak banget kepentingannya nah, kebetulan kita sudah mendekati Sunday Ride Handling Pass Track mendingan langsung kita lihat aja ya daripada penasaran kan rasanya gimana handling mobil ini karena di segi suspensi, Audi sudah mengupgrade dengan menggunakan AirSus bermerek Ergen 2 channel Deluxe Package mungkin Deluxe Package sekali ya, karena dia sudah pakai remote nanti kita kasih lihat setelah kita tes handling pada mobil Vipolo ini kita lihat deh enak banget sih handlingnya tuh enak nih, body rollnya tuh nggak kayak gimana ya? enak deh tuh bantingannya tuh kayak rasa-rasa call over gitu enak-enak banget, alik nah, sekarang kita masuk ke straight track ya kita lihat alikan mobil ini karena kalangan pun juga udah mulai berisikan enak banget sih kita jalan sampai 140 sedangkan kemarin pakai Merciml yang 3000 cc kita sudah sampai 120 Bacat a ahora gila, enak banget kan responsif banget kenapa bisa responsif karena suape Polo ini dari standartnya juga sudah menggunakan Turbo jadi, otomatis tenaganya juga beda Who tarikannya juga agak lebih cepat ya tapi keren sih, hampir 1.40 kita tadi bawa detailnya kayak yang biasanya tuh 120 mungkin atau 100, ini 140 dan suaranya temen-temen lihat kan, suara berap-berapnya itu udah ciri khas banget, VW deh VW, Audi, suaranya pasti berup-berup, gak udah ngopor, ngong-ngong, berup pasti ada berapnya deh gila, keren banget sih itu udah suatu ciri khas banget kalau kita lagi nongkrong tuh ya di pinggir kayak di deket jalan raya lah itu kalau temen-temen denger seorang mobil berisik yang berup-berup, nengok pasti VW atau Audi ada juga kan tipis-tipis, tapi BMW ya cuma karena kita lagi bahas VW, jadi ya kita bahas VW aja lah ya maksudnya bahas merek lain ini kan VW polo, bukan BMW polo ya baca nah, di remote ya, seperti ini remote-nya bisa temen-temen lihat ya jadi, pada remote ini ada bacaannya ya, ini A, B, C, D ini remote-nya kayak kunci mobil ya tapi penggunaannya ini fungsinya untuk R-SAS jadi di A ini posisinya adalah untuk menaikkan posisi depan mobil posisi B, huruf B ini menaikkan posisi belakang mobil bagian belakang ya di bagian C ini untuk menurunkan bagian depan mobil posisinya, suspensinya dan di huruf D ini untuk menurunkan bagian belakang mobil jadi semuanya tinggal pakai remote bisa naik, bisa turun praktis, simple tapi Audi juga tetap meninggalkan manual button-nya ada di sebelah sini, deket setir ya udah temen-temen lihat kan itu tombol-tombang untuk manualnya dan pressure untuk air gougenya nah, kebetulan kita udah sampai di Sunday Ride Hotspot mendingan gue parkirin dulu mobilnya terus, kita lihat aja langsung bagian luar semuanya secara detail sampai di bagasinya seperti apa oke oke guys, sekarang kita udah di luar nih mendingan langsung kita lihat aja yuk mobilnya nih, seperti temen-temen lihat nih mobilnya sudah di-repaint oleh Audi dengan warna Alpina Green dan warnanya itu buat gue tuh keren banget karena jarang orang modifikasi pakai warna hijau warna hijau kayak gini ternyata bisa keren banget dan namanya itu Alpina Green buat temen-temen yang mau tau tuh warnanya apa dan Audi tidak lupa juga meradius bagian pada bodi Vepolo ini depan dan belakang dan Audi juga merubah bampar pada bagian depan dengan bentuk seperti add-on atau penambahan body kit ya, dan di bagian samping yang seperti temen-temen bisa lihat ya Audi juga menambahkan add-on pada side skirt kiri dan kanannya Audi menggunakan velet D17 OZ Futura dengan lebar 9,5-10,5 bisa temen-temen lihat tuh pigmentnya pas banget bisa mepet sama fender sekarang kita aktualitasnya seperti temen-temen yang bisa lihat ya, pipa Hartena juga sudah di-custom oleh Audi untuk air source-nya dan tanky-nya juga sudah di-custom oleh Audi dengan gambar pertuliskan airgen nah, seperti temen-temen bisa lihat nih tanky-nya bergaya USDM banget seperti pakai endotank karena kompresornya itu ditaruh di bawah lantai di tempat bantai repagasi ini nah, sekarang kita akan ke temen aja yuk di bagian layer sendernya nanti yang sebelah sini ya, bisa temen-temen lihat nah, di layer sendernya kelihatan agak sedikit lebar juga ya di bagian belakang dan di kaki juga di bagian belakang menggunakan chamber kit, jika tidak salah, barangnya tuh bisa miring banget dan seatingnya, buat temen-temen lihat keren kan dan kebetulan nih, pohon banget ada cahaya matahari kan di warnanya ini, hijaunya tuh nyalah banget keren deh pokoknya nah, inilah cara modifikasi yang simple, tapi berkualitas eh, tidak barang bisa dipakai hari-hari eye catching dan good looking pastinya mungkin tetep skin kali ya Iya, 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 iya Oke, well, seterus video Keep driving, saya, ciao